Intro Seorang pengusaha gadum terbesar Ukraina bernama Oleksy Vandatorsky ditemukan tewas dengan istrinya di rumah yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rundal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Dikuti dari tribunews.com serangan rundal Rusia itu mengembur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Rundal tersebut ternyata menghantam rumah Oleksy Vandatorsky. Gubernur Mykolaiv Vitaliki mengungkapkan Vandatorsky ditemukan tewas bersama istrinya di rumahnya. Vandatorsky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vandatorsky itu juga memiliki aset transportasi sendiri. yakni armada dan galangan kapal. Kabar tewasnya pengusaha tersebut telah didengar oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kepala negara mengungkapkan kematian Vandatorsky sebagai kerugian besar bagi seluruh Ukraina. Dikatakan perusahaan tersebut sedang dalam proses membangun pasar gandum modern. Proses pembangunan itu melibatkan jaringan terminal dan elevator transshipment. Sebagaimana diketahui akibat serangan rudal ini selain adanya korban tewas, ada juga tiga orang mengalami luka-luka. Dua belas rudal telah membuat rumah dan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Hal ini dikonfirmasi oleh Wali Kota Mikulev, Alexander Sankivek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!